Seorang pria di desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, jember terseret arus dan tenggelam saat sedang mandi di sungai. Tim Sar dan Relawan diterjunkan untuk menyisir lokasi kejadian dan untuk menemukan jasad korban. Tim Sar Gabungan dan Relawan melakukan pencarian terhadap Ervan Effendi, 27 tahun, warga dusun, Bedadung Kulon, desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, jember pada Rabu pagi. Ervan Effendi diketahui tenggelam dan hanyut di hilir pegunungan Argopura tersebut saat sedang mandi sekitar pukul 4 selasa sore kemarin. Kejadian itu pertama kali diketahui oleh salah seorang warga setempat yang sedang memancing dan sempat mendengar teriakan korban yang meminta tolong. Karena tidak berani menolong secara langsung, pemancing kemudian melaporkan tenggelamnya korban kepada pihak keluarga dan warga setempat. Sayang tenggelamnya korban baru diketahui oleh pihak keluarga selasa malam lantaran saat kejadian rumah korban sedang dalam kondisi kosong. Mendengar informasi tenggelamnya korban, Tim Sar Gabungan bergegas kolokasi untuk melakukan asesmen sekitar pukul 11 malam. Pencarian pun baru dilakukan dengan menerjunkan 10 personil menggunakan dua armada perahu karet pada Rabu pagi. Kondisi air keruh dan lembatnya pohon bambu membuat proses pencarian korban lebih sulit dari biasanya. Dari keluarga katanya jatuhnya disini anak itu mandi. Mandi sekitar jam setengah empat. Terus orang mancing itu ngeliat katanya ada anak minta tolong gitu. Keluarganya itu nggak tahu sampai malam. Bahannya ibunya lagi rewang. Jadi pulang-pulang anaknya nggak ada. Tanya mandi tenggelam. Tadi ada anak tenggelam. Terus dicari laporan. Laporan sampai lama gitu. Sampai malam baru dapat kabar dari kami. Persiapan turun itu lama mas. Soalnya ya tempatnya agak sulit lewat pohon-pohonan itu. Sambil mikul perahu karetnya itu. Yang sulit. Penyisiran dilakukan di sepanjang aliran sungai Bedadung hingga Dam Rawatamtu yang memiliki jarak tempuh sekitar 3 km. Pihak keluarga berharap korban yang diketahui mengidap penyakit epilepsi dapat segera ditemukan keberadaannya.